Konsumsi gas LPG selama Ramadan di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah diprediksi terus meningkat. Untuk mengantisipasi kelangkaan gas LPG dan tingginya harga eceran, pemerintah Kabupaten Jepara mengajukan kuota tambahan sebanyak 2% menjelang Hari Idul Fitri. Tingginya aktivitas warga Jepara untuk menyiapkan sajian kuliner di bulan Ramadan mengakibatkan konsumsi LPG terus meningkat. Tingginya konsumsi LPG ini, pemerintah Kabupaten Jepara sudah mengajukan tambahan kuota LPG sebanyak 2% dari jumlah total konsumen LPG setiap bulannya. Bupati Jepara, Dian Kristiadi mengatakan saat ini kebutuhan gas LPG 3 kg mencapai 900 ribu tabung setiap bulannya. Dari jumlah tersebut, pemerintah Kabupaten mengajukan penambahan sebanyak 18 ribu tabung. Menurut Bupati, peningkatan konsumsi gas LPG tidak hanya terjadi pada konsumsi rumah taga, namun juga pada sektor usaha mikro kecil dan menengah UMK juga terjadi peningkatan. Harapannya akhir pekan ini kuota tambahan itu sudah bisa didistribusikan. Jadi bulan Ramadan ini, Pak, ada penganaman kuota, Pak, di juara? Ya, kita hasil survei di lapangan dan data bis yang ada itu sehingga ditemukan kebutuhan real masyarakat ada kenaikan 2%. Nah, kita mengajukan kenaikan tersebut kepada pihak Pertamina agar supaya kebutuhan di Jepara ini terpenuhi. Sementara itu, karyawan agen gas LPG PT KOS Putronegoro, Diyah Pitaloka, mengatakan, perbitaan gas LPG 3 kg mulai ada peningkatan. Namun, sampai saat ini belum ada penambahan kuota gas LPG. Di agen gas LPG tempat dia bekerja setiap hari mendapat jatah 1.680 tabung. Tidak tahu sih, jadi kalau kita kan tidak ada tambahan, tetap, kuotanya tetap. Permintaan masyarakat? Permintaan masyarakat, ya, pengenambah sih. Karena ada peningkatan dari masyarakat permintaannya, ada tambahan ya? Iya. Kuota harian berapa, Mbak? Kuota harian, gas LPG, kita 3, 1.680. Kedepan, pembagian kuota tambahan akan dilakukan berdasarkan presentase kebutuhan setiap agen. Dengan penambahan tersebut, diharapkan tidak ada kelangkaan gas LPG di Kabupaten Jepara.